Intro Risiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan Meski demikian, hal itu tak luput dari peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang selama ini diandalkan bagi masyarakat Indonesia Meskipun iuran sempat naik sejak Januari 2020 kini iuran BPJS kembali turun mulai hari ini per 1 Mei 2020 untuk peserta mandiri, yakni segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP Sebagai mana aturan sebelumnya, Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yakni besaran iuran untuk kelas 1 sebesar Rp80.000, kelas 2 Rp51.000, dan kelas 3 Rp25.500 Hal ini merupakan hasil tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung atau MA No. 7P Garis Miring HUM Garis Miring 2020 yang membatalkan Pasal 34 Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 Kepala HUMAS BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf menjelaskan perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan putusan MA adalah per 1 April 2020 Sementara, iuran dari Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Perpres 75 Tahun 2019 yaitu sebesar Rp160.000 untuk kelas 1, Rp110.000 kelas 2, dan Rp42.000 untuk kelas 3 Selanjutnya, per 1 Mei 2020 peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan Sementara, segmen peserta lainnya, yakni peserta penerima bantuan iuran atau PBI dan pekerja penerima upah atau PPU tetap mengacu pada Perpres 75 Tahun 2019 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!